Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua nama saya Nadila Pratiwi saya dari kelas 1C program studi PGMI Universitas Islam Negeri Syarif Hidetullah Jakarta di dalam video ini saya akan menjelaskan materi kelompok 3 tentang individu masyarakat dan kelompok kita hitun terus ya eh bentar 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 kayaknya saya lupa deh apa tujuan saya untuk membuat video ini tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh dosen Bapak Takhidin MPD Oke lanjut ke videonya Musika 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 look building Oke teman-teman, langsung kita mulai aja yuk videonya, stay tune ya Yang pertama, individu Apa sih pengertian dari individu? Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat Yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil Contoh dalam ilmiahnya seperti atom Seperti apa itu atom? Atom sama halnya seperti individu, bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi Saya ambil contoh seperti kertas ini Permisalan, kertas ini adalah masyarakat Sama seperti atom Nah, kita bagi Nah, udah dirobek-robek kayak gini Ini kan tidak bisa dibagi lagi, ini sudah kecil banget kan Nah, kalau sudah kecil kayak gini dan tidak bisa dibagi lagi Itu namanya atom Atau juga tadi kita membahas individu Bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi Nah, jadi ini tuh Permisalan individu sama seperti atom Bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi Kata individu sendiri berasal dari bahasa Yunani Yang artinya individum Artinya itu tidak dapat dibagi Dimana dalam ilmu sosiologi Individu diartikan sebagai sebuah organisasi Atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain Baik dalam hal tindakan, pikiran, dan perilaku Ada individu sebagai makhluk yang utuh dan khas Pengkajian tentang manusia atau individu ini pada awalnya Telah dilakukan oleh para filsuf pada zaman Yunani kuno Seperti Plato dan Aristoteles Mereka berpendapat bahwa bagian fisik atau jasmani Merupakan aspek individu yang bersifat kasat mata Konkret atau tidak kekal Sedangkan aspek spikis, rohani, atau jiwa merupakan aspek individu Yang sifatnya abstrak, imaterial, dan kekal Plato membagi jiwa menjadi tiga aspek Yaitu yang pertama Ada pikir atau kognisi yang berlokasi di kepala kita Yang kedua Kehendak yang berlokasi di dada Yang ketiga Keinginan yang berlokasi di perut Sedangkan menurut Aristoteles Berbeda dengan gurunya Dia tidak membagi jiwa ini ke dalam tiga aspek Melainkan dia membagi menjadi dua aspek Yang pertama ada kognisi Apa itu kognisi? Kognisi merupakan juga sebagai Gejala mengenal yang berpusat pada pikir Sedangkan yang kedua Yang kedua nih ada konasi Disebut juga gejala menghendaki Yang berpusat pada kemauan Selanjutnya ada perbedaan karakteristik individu Perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita amati Seperti perbedaan dalam hal aspek fisik Intelektual, emosi, sosial, bahasa, bakat, kepribadian, sikap atau kebiasaan, cita-cita, hasil belajar, penyesuaian sosial, nilai, moral, latar belakang keluarga, dan yang lain-lain Perbedaan tersebut memiliki ciri khas atau unik yang tidak sama dengan individu lainnya Walaupun ada perbedaan yang khas Namun secara umum remaja ini memiliki karakter sebagai berikut Yang pertama ada keadaan tidak tenang atau kegelisahan menguasai diri remaja Yang kedua ada pertentangan diri dengan orang lain Yang ketiga berkeinginan besar untuk mencoba hal-hal yang baru Jadi tuh kepo industri remaja ini Dia pengen tahu tentang hal-hal yang belum pernah dilakukan Yang keempat ada keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas Yang kelima ada menghayal dan berfantasi Yang keenam melakukan aktivitas kelompok Yang ketujuh kadang-kadang si remaja ini ingin mandiri dan bebas dari kontrol manusia Kontrol orang tua Jadi dia tuh mau bebas dari larangan yang dilarang oleh orang tua Jadi gak mau diatur sama orang tuanya Selanjutnya ada ciri-ciri individu secara umum Yang pertama individu memiliki raga atau jasmani yang khas Yang membedakan satu dengan lainnya meskipun memiliki ciri umum sebagai manusia Yang kedua individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, hasrat Sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya sendiri Yang ketiga ada individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya Yang keempat individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya Yang kelima individu memiliki naluri Naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan Yang keenam ada individu untuk memiliki karakteristik yang sama dengan individu lainnya yang berada dalam kelompok yang sama Selanjutnya kita masuk ke kelompok Apa itu kelompok? Kelompok merupakan individu yang hidup bersama dalam satu ikatan Serta terdapat dalam ikatan hidup bersama tersebut adanya interaksi dan interrelasi sosial serta organisasi antaranggota Kelompok merupakan inti kehidupan dalam masyarakat Secara sosiologi, kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan interaksi Dimana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok Yang pertama ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder Kelompok primer yaitu suatu kelompok yang mana hubungannya terjalin di dalam kelompok tersebut Diwarnai oleh hubungan pribadi yang akrab Dan kerjasama terus menerus di antara para anggotanya tersebut Sedangkan kelompok sekunder yaitu suatu kelompok yang mana hubungannya yang terjalin di dalam kelompok tersebut Diwarnai oleh arah kegiatan dan gerak-geri kelompok itu Yang kedua ada kelompok sosial dan kelompok psikologikal Kelompok sosial bertujuan untuk mencapai yang biasanya tidak bersifat pribadi atau impersonal Melainkan merupakan tujuan bersama dan untuk kepentingan bersama para anggota kelompoknya Sementara itu kelompok psikologikal yaitu kelompok yang dibentuk atas dasar pribadi atau personal Di mana para anggota kelompok itu biasanya didorong oleh kepentingan antar pribadi Ada juga kelompok terorganisasikan dan kelompok tidak terorganisasikan Kelompok yang terorganisasikan yaitu suatu kelompok yang terbentuk berdasarkan tata aturan Yang disepakati secara bersama dan sifatnya tegas Masing-masing anggota kelompok ini memainkan peranan tertentu Selanjutnya ada kelompok tidak terorganisasikan Yaitu kelompok yang terbentuk secara bebas atas keterikatan yang ditumbuhkan para anggota kelompok Selanjutnya ada kelompok formal dan kelompok non formal Kelompok formal yaitu suatu kelompok yang terbentuk berdasarkan aturan tertentu yang bersifat resmi atau tertulis Kemudian ada juga kelompok informal yaitu suatu kelompok yang dibentuk dengan tidak didasarkan pada hal-hal resmi Sebagai mana pada kelompok formal Nah manusia dikatakan sebagai makhluk sosial Ada beberapa alasannya Yaitu yang pertama adanya dorongan untuk berinteraksi Yang kedua ada manusia harus tunduk pada aturan normal sosial Yang ketiga ada manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya Yang keempat potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia Oke selanjutnya kita masuk ke masyarakat Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bergaul Dalam istilah ilmiahnya adalah saling berinteraksi Definisi lainnya masyarakat adalah kesatuan hidup manusia Yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu Yang bersifat kontinu atau berkelanjutan Dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama Masyarakat ini terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinu antar individu tadi Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi Antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat Yang pertama manusia itu hidup bersama sekurang-kurangnya dua orang Yang kedua bergaul dalam waktu yang cukup lama Sebagai akibat hidup bersama itu Timbullah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan Yang mengatur hubungan antar manusia Yang ketiga adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan Dan yang terakhir menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan Itu menurut Sukanto pada tahun 1983 Selanjutnya ada pembagian masyarakat Di pembagian masyarakat ini ada dua Yang pertama ada masyarakat paksaan Umpamanya negara, masyarakat awanan, masyarakat pengungsi atau masyarakat pelarian Dan sebagainya ke dalam kelompoknya Yang kedua ada masyarakat merdeka Di masyarakat merdeka ini terbagi menjadi dua lagi Yang pertama ada masyarakat alam Yaitu yang terjadi dengan dirinya sendiri Suku golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan Umumnya yang masih sederhana sekali budayanya Dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar Pada umumnya bersifat gemenskes Yang kedua ada masyarakat budidaya Terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan atau agama Antara lain kongsi, peroekonomian, kooperasi, gereja, dan sebagainya Umumnya bersifat gesel sekes Kita tiba di materi yang terakhir Yaitu tujuan suatu pemberdayaan masyarakat Apa sih tujuannya? Yang pertama ada dimaksudkan agar supaya individu, kelompok, dan masyarakat ini Memiliki kekuasaan atas kehidupannya Yang kedua ada kegiatan pemberdayaan masyarakat Diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan Ketidakberdayaan dan segala bentuk keterbelakangan Yang ketiga ada melalui kegiatan pada masyarakat Dapat diciptakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik Dalam semua aspek kehidupan masyarakat Sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Dan yang terakhir ada guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya Perlu ditumbuhkannya etos kerja yang kuat Ada juga kita harus bersifat hemat Dan efisien, efektif, akuntabel Serta mengapresiasi prinsip keterbukaan Oke teman-teman mungkin segitu dulu ya materi yang dapat saya sampaikan Dalam video ini tentang individu, kelompok, dan masyarakat Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time di kelompok 4 Selamat menikmati Selamat menikmati